Tatsumaki-nya, Tatsumaki milik Nobadi ini ya BP-nya mencapai 50 juta cuy, BP karakter ya 50 juta ya Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di tokowendik.com Karena disana aman, cepat, dan hemat tentunya, untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi, gas kan Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba ya untuk melihat ya cuy, player yang ngebuil ya Atau mungkin penggemarnya Atomic di server Nobadi ya, kita lihat dulu di karakter ya Kalian bisa lihat ini udah Tatsumaki, Loper semua ya di servernya Nobadi cuy Dari top 1, ya top 1 BP sampai dengan top 10 itu Tatsumaki semua ya Karakter terfavorisnya itu Tatsumaki semua ya Terus kemudian ada si Aloy, ada si Goketsu, dan ada si Atomic Samurai Gila banget ya, Atomic Samurai-nya Limit Break bintang 7 cuy, Limit Break bintang 7 Awakknit level 2, Kipsack bintang 4, ya Insignia maksimal cuy, Insignianya maksimal Terus pake set DK ya, pake set Drap Knight, ya Attack Critical, Attack Attack Persentase Ya Attack Attack Persentase, dan Attack Attack Persentase Jadi 1 Attack Critical, 3 Attack Persentase ya Limit Break bintang 7 cuy, Atomic-nya gila ya Dan Purple, Purple bintang 5, berarti ini player ya bener-bener ngebuat si Atomic ini Jadi ya karakter yang paling dibuild di akunya Mungkin karakter terfavoritnya ya, maupun di anime ataupun di gamenya ya Karena Atomic ini bisa kepake lagi ya, apalagi di metanya Tsunario ya nanti Karena bisa menurunkan Attack ya Mungkin di metanya si Tatsu ya, kita bakal coba liat ya Karena ini akunya yang Sando ini pake Tatsu ya Rollnya ini Sly Life ya, sama Ultimate Demek Free Mantap, Soul ya, kita coba liat ya, untuk SR Cosmic ini ya Oke, dan ini untuk timnya, timnya cocok ya untuk kita serang ya Karena dia menggunakan Atomic sama Tanktop Master cuy Dan masih menggunakan Glory Bass besertasi Deep Seeking ya Oke, kayaknya kita coba lihat dulu cuy, seberapa kuat Atomic-nya teman-teman Ya, karena kita juga sama ya, menggunakan Atomic ini Atomic kayaknya buat replayernya bakal meta lagi cuy ya Meta si Atomic ini, oke Dan disini kita menggunakan play, 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 play ya Receptasi Tatsu Maki Kita bakal coba ya, karena Atomic tumbangnya dengan Tatsu Maki Ya, dengan Puyukai KT-nya Mamamu Bosku ya Oke, Atomic udah kena 4-spill ya Ini liat ya, Atomic kena 4-spill dengan S-Prot-nya itu masih ada 9, 9 atau 10 ya itu ya 9 atau 10 lah ya Dan Atomic-nya tidak, eh ini ya Tidak ada buffer speed di timnya cuy Tidak ada buffer speed di timnya Kita coba lihat ya Dan dia menggunakan si Deep Seek beserta si Glory Bass ya Udah pasti ya, dia bisa follow up ya Karena kita tidak ada si Metal-nya ya Tapi kita tidak punya Tatsu Maki Ya, Mamamu Bosku Mamamu Kena lagi, ya kena 4-spill lagi Dan Atomic-nya masih anteng aja cuy ya Masih adem-ayem aja cuy Yang lainnya, yang lain S-Prot-nya pada berkurang ya Atomic-nya satu pun masih belum berkurang cuy Atomic-nya satu pun masih belum berkurang cuy Oke, kita bakal coba lihat saja ya Nah, ini dia ya si Meja Hitomoyo, Widih Hitomoyo Bosku Mati ya, satu karakter kita Gendugannya mati cuy Gendugan mati Atomic kita di The God Mode ya Kelakuannya si Sebenarnya tank top master ya Sama si Dipsy ini mah cuy Kita matinya sama Dot ya Ini Atomic-nya Nah, Atomic-nya Kita lihat ya Atomic-nya cuma basic attack Ya, karena dia awak ke T-Table 2 Jadi bisa follow up teman-teman Mantap ya Langsung Sampir Gila Tatsu kita langsung kena hajar cuy Langsung God Mode Tatsu kita cuy Langsung God Mode Tapi ini gara-gara TTM anjay Gara-gara TTM sama si Ini ya Glory Bash Gendugan sop Eh, apa namanya Dipsy King cuy Kena dot damage kita Kena dot damage ya Oke Mati ya Mantap Dihajar lagi Ya Sisa 2 karakter doang ya Sisa 2 karakter doang Oke Dipsy ke T Jadi ya Atomic Ini belum mati-mati loh Atomic kita juga cuy Atomic kita juga belum mati-mati ya Nah Sisa Atomic saja sendiri ya Sisa Atomic saja sendiri cuy Dan kayaknya Meninggol sampai disini ya Untuk Atomic kita teman-teman Kayaknya sih sampai disini ya Betul ya Sampai disini cuy Untuk Atomic kita ya Dan sekarang kayaknya Kita bakal coba lihat ya Untuk Tatsumaki Milik Nobody Di akhir Di akhir bulan Apa ya Di akhir bulan Oktober ini teman-teman ya Karena sebentar lagi Bakal pindah Ini ya Pindah bulan ke November Dan di November ini Ada Wear Sonic Dan kita lihat ya Untuk si Tatsumakinya Tatsumaki milik Nobody Ini ya BP-nya mencapai 50 juta cuy BP karakter ya 50 juta ya Gila Satu karakter 50 juta BP-nya cuy Dan Tatsunya Awakened level 3 Terus kemudian Gear-nya pakai Drap Knight Dan pull Pull bling-bling Attack critical Attack critical damage Terus kemudian Attack persentase Dan ini juga Attack persentase Dan semuanya G-attack boss Ini G-attack boss 6% Ini G-attack boss 6% Ini juga G-attack boss 6% Dan ini juga G-attack boss 6% Dan ada emblem burst-nya Jadi setelah menggunakan Emblem skill Akit emblem skill Bakal memberikan extra damage To all enemies Sebaiknya 50% attack Gila Tatsunya 4,6 juta Untuk attack-nya cuy Attack-nya 4,6 juta Critical-nya 102% Critical damage-nya 212% Ini Kipsack-nya B4 Kipsack-nya B4 Jadi ini pull build Tatsu G-50 juta Cuy BP-nya ya Tatsunya Ini Tatsu-nya udah kuat Terus kemudian Demek-demeknya sakit Terus pertahanan Pertahanannya kuat Karena pakai ZDK Terus kemudian untuk Buff gear-nya Attack persentase Ya masih Crit 3 Ya sama Dan ini Ini yang bagusnya sih Cuy Demek crit 3 Demek priest 1 Cuy Pull 12% 4 subset-nya ya Dan Ininya ya Untuk yang utamanya 60% critical damage Untuk main target Untuk sigilnya Pakai subsword Ya subsword level 9 3 biji Level 9 Subswword level 9 3 biji Terus kemudian Pakai rebellion 1 Ya vitality level 9 1 Dan indomie table 1 Jadi Rebellion 1 Indomie table 1 Sama vitality 1 Ini sih level 9 Cuy 4 ya 4 sigil level 9 Gila sih cuy Kita bikin level 6 aja Susah payah Ini level 9 Cuy Oke ya Kita coba aja dulu ya Gue pengen Nerasain ya Dihajar sama Tatsu-nya cuy Dihajar sama Tatsu-nya Tapi kayaknya Langsung God mod semua Langsung God mod ya Karena kita pake Core-nya Geriugan Ya pake core Geriugan Kita harus ganti Pake core Pake core Siapa namanya Pake core Siapa bang Pake core-nya Si bom Ya pake core-nya Bom 20 45 juta Untuk si Ininya Siapa namanya Si Tresinya Tatsu-nya Semburu God mod Kira cuy Belum lihat Ya output damage Dari tatsunya Cuy Semburu God mod Semburu God mod Semburu God mod Dipukul lagi Ya pake core Cuy Langsung Ya ditembak Kayaknya Atau Dimitiru Dulu Dimitiru Dulu Widih Seger Dulu Emang Pake core Tatsu Demitiru Dulu Tatsu Dulu Langsung Ajar Ini dua-duanya Kayaknya hilang Untuk God mod Cuy Nah, kan? Eh, gaduhnya gak hilang ya. Oke, terus ditembak sama si MK. Empat karakter, tiga karakter kena nih. Satu, dua, tiga ya. Tiga karakter kena stun. Dan langsung tembak lagi sama Tatsumaki. Follow up. Nah, ini masih belum pada mati cuy. Mudah-mudahan. Aduh, belum pada hilang cuy. Belum pada hilang cuy. Godboard-nya masih ada gitu. Jadi, pas Tatsu Uchi dia gak kejahatan damage-nya cuy. Nah, hajar istilah kata ngajar HP posong anjay. Istilah kata ngajar HP posong ini mah cuy. Masih belum, boss. Oke, kita skip aja dulu ya. Kita coba pake core-nya si bom ya. Kita coba pake core-nya si bom ya. Bakal lihat cuy. Mudah-mudahan kelihatan ya output damage-nya cuy. Mana ya? Core-bomb. Nah, ini dia. Bom. Butuh satu S per FF-nya kita ganti. Tapi kita butuh duelis ya. Eh, butuh high-tech. Butuh high-tech. High-tech-nya kita pake... Eee... Watch Dogman aja kayaknya. Watch Dogman aja kayak gini ya. Kita pake core-nya si bom. Sudah pake core-nya si bom. Terus kemudian kita coba lagi ya. Hajar ininya cuy. Siapa namanya? Tatsu-nya cuy. Kita lihat ya. Tatsu-nya berapa anjay demiknya di cuy. Bisa. Bisa tembus gak ya? Kalau belum mati ya. Mudah-mudahan si... Si apa namanya? Si FF-nya gak nyampe nembusin Tenakiti ya. Oke. Dan ini FF-nya. Yuk ke tembiro jatsuki. Play si hit. Buset. 197 juta memotar. Mati. Tiga karakter cuy. Tatsu cuma ngehajar si bom doang yang anjil. Tatsu-nya sama-sama gak kebagian demik cuy. Udah mati sama si FF semua cuy. Udah mati sama FF semua. Wah. Gila bener. Gak kebagian cuy. Gak kebagian cuy. Kita tetep gak liat nobadi di FB gate doang cuy. Liat demiknya. Anjay. Gila 50 juta di FF Tatsu-nya. Ampun. Tatsu 50 juta. Gila banget cuy. Oke lah teman-teman. Jadi mungkin itu sepertinya. Gue semua bisa cukupkan sampai disini. Jadi ini dia ya. Untuk Tatsumaki milik nobody. Tadi di akhir bulan. Di akhir bulan Oktober. Kita coba lihat nanti di bulan November. Sekuat apa untuk si Sonic-nya. Thanks for watching. Dan di selanjutnya video. Ciao. Salam. Ampas.